Hai ini tuaknya setelah 24 hari saya sudah coba dan ternyata rasanya itu enak banget mantap nih rasa tuak Selamat datang di channel Alei ESVD bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment and share Selamat menyaksikan video ini kali ini saya akan membuat tuak tuak itu minuman khas dari Kalimantan bahan utamanya adalah beras ketan ini beras ketannya 5 kg dan juga ada ragi ini raginya hanya nanti saya gunakan seperlunya karena proses ini cukup panjang nanti kita lihatnya tahap demi tahap sebelum dimasak beras ketannya kita akan cuci terlebih dahulu sekarang kita akan masak nasi ketannya ini beras ketannya saya masak kukus enak 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 ini beras ketan nya kita tanak dulu sampai matang ini paling memerlukan waktu 30-40 menit untuk memasak beras ketan ini Oke kita tunggu saja ini beras ketan nya sudah matang saya mau dinginkan dulu saya akan pindahkan nasi ketan nya ini ke tempat ke wadah yang sudah saya siapkan ini beras ketan nya sudah saya hamparkan seperti ini dan tunggu dingin baru kita masukkan raginya saya akan memberi ragi kedalam beras ketan yang sudah dimasak dan sekarang sudah dingin untuk proses pembuatan tuak minuman khas Dayak Kalimantan pertama-tama saya coba empat buah ragi dulu saya hancurkan dulu dihancurkan seperti ini ya ini raginya sudah saya haluskan sebagai tangan aja seperti ini sekarang kita tabur ke atas beras depannya ini kita taburkan merantai kita taburkan merantai setelah bagian atas dari nasi ketan ini saya taburi dengan ragi secara merata maka sekarang nasi ketan ini akan saya balik biar dibaliknya ini juga akan kita taburi dengan ragi yang sudah kita siapkan tadi supaya apa supaya raginya itu tercampur rata dengan nasi ketannya ini ini beras ketan yang sudah diberi ragi saya masukkan ke dalam badan seperti ini ini beras ketan yang sudah diberi ragi keren hati 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 ini beras ketan yang sudah selesai saya berikan ragi saya masukkan ke dalam termos seperti ini termos nasi ini lalu saya akan tutup dan ini kalau untuk tuak itu normalnya satu bulan baru dia benar-benar airnya itu banyak nanti dalam waktu 7 hari saya akan buka tutup ini tutupnya akan saya beri kain seperti ini kain bersih nanti uapnya itu dia meresap di kain setelah itu pada hari ketujuh saya akan ganti kainnya ini tuaknya akan saya diamkan selama satu bulan ditutupnya ini saya tulis tanggal pembuatannya itu tanggal 28 Mei 2020 dan seharusnya satu bulan itu tanggal 26 Juni 2020 ini proses fermentasi untuk tuak itu paling bagus itu satu bulan setelah itu baru diangkat dan disaring Terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe like comment and share video video ini akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap penyaringan hasil tuaknya jadi tunggu ya video video berikutnya terima kasih